Program Desa Mandiri Lestari di Desa Kebun Agung, Imogiri, Bantul, Yogyakarta terus berjalan. Meski belum semua program terselesaikan, sejumlah warga mulai merasakan manfaatnya. Mereka optimis program Yayasan Damandiri ini mampu memberi perbaikan nyata. Manfaat program Desa Mandiri Lestari di Desa Kebun Agung ini salah satunya mulai dirasakan oleh Parto Wiarjo. Nenek rentah berusia 72 tahun yang tinggal di RT4 Dusun Tlogo ini menjadi salah satu penerima program bedah rumah dan warung Yayasan Damandiri. Parto Wiarjo merupakan salah satu warga miskin yang tinggal bersama anak bungsunya yang tak memiliki pekerjaan. Kehidupannya selama ini ditopang oleh anak-anaknya yang lain, salah satunya Sudarmin. Dengan program bedah rumah dan warung ini, rumah Parto Wiarjo yang semula berdinding bambu dipugar menjadi berdinding tembok. Bahkan fasilitas MCK yang semula tak ada turut dibangunkan sehingga rumah nenek tua ini menjadi layak huni. Damandiri juga membuatkannya warung kecil untuk memberdayakan ekonominya. Ini kan kemarin dibadasi cuma 12 hari. Di inovasi itu yang belakang ada, kan masih gedek, sekarang sudah jadi batakul, tembok. Terus ada kamar mandi, kemarin belum ada. Capiteng kemarin juga belum ada. Sekarang air sudah punya sendiri, kamar mandi punya sendiri. Bedah rumah dan warung ini hanya salah satu bagian dari program Desa Mandiri Lestari Yayasan Daman Diri. Pasalnya, program berkelanjutan ini akan memberdayakan warga secara menyeluruh, mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan agama. Yang jelas senang untuk kemajuan kampung Tloko khususnya dan ke desa kebunan agar umumnya. Yang kedua untuk kesehatan rakyat yang jelas kan banyak sekali manfaatnya dari Yayasan Daman Diri. Pertama untuk meningkatkan kesehatan rakyat, karena ada program itu warung. Terus juga ada gerobak, tembako. Terus yang rumah itu kan jelas dari rumahnya yang tidak layak umum, jadi seperti yang Mas tadi lihat, sudah bagus sekali untuk rumahnya. Dengan tujuan dan sasaran dari pembangunan nyata Yayasan Daman Diri ini, warga berharap agar program Desa Mandiri Lestari segera tuntas, sehingga kesejahteraan masyarakat cepat meningkat. Mukawan Jendana TV mengabarkan.